Gila sakit banget Wah Wah gak kuat nih pak Kali lagi di Android di sini guys Di game Rohan Mobile Oke kali ini gue coba masuk ke dungeon Dimana kita bisa mendapatkan gold Yang sangat-sangat banyak Well game ini banyak sekali Komen negatifnya Baik di artikel Website yang gue baca dan juga dari komentar Kalian juga tuh guys Banyak banget yang nge-comment Kalo game ini tuh jauh dari ekspektasi Kalian ya yang gue rasain juga Dari game ini selama leveling Dari level 1 ke level 24 pun Game nya emang agak ngebosenin Gue belum nemu disini Dungeon yang khusus untuk lawan Boss monster atau ngerade gitu loh bro Ini kan untuk dungeon ini Tapi mungkin kalo di level tinggi Baru bisa kali ya gue baru level 20 Dan ini minimum level 20 Untuk bisa masuk ke dungeon ini Disini kalian bisa dapetin Gold disini Masih belum tau ini PVP nya ada dimana Oh iya kemarin juga banyak kasih masukan Kalo naikin dex aja Untuk kelas Archer ini ya Atau South F Well kalo rekomendasinya sih disini disuruh Naikin agi Ini rekomendasinya agi dex vitality Oh iya untuk skill nya kalian bisa Gonta ganti disini Kalian tinggal Klik tahan ke atas aja Ini untuk slot skill nya Dan ya ini cuma 4 slot doang guys Yang disediakan Jadi kalo misalnya kalian dapet skill baru Kalian bisa ganti Jadi tinggal klik ini aja Anda kan gak ganti tuh Yang bawa yang ini boss Oke Oke ini dia boss nya mungkin Fire King Well satu hal yang gue suka dari game ini sih Sebenernya musik nya doang guys Musik dan juga efek skill nya sih Bisa dibilang lumayan ini Untuk efek skill Banyak yang bilang dari kalian juga Ini gamenya seperti halnya Kayak Alien is to Revolution Dan gue liat juga rasanya kayak Main apa ya Raziel kemarin Yang cuma 2,5 dimensi Cuman yang Rohan ini tuh Agak sedikit lebih lambat guys Agak kaku gitulah Untuk pergerakan karakternya ya Dan Ya masih agak lambat Gak semulus Raziel kemarin sih Raziel Bentar gue coba buka inventor dulu Tadi kalo gak salah Dapet chest banyak ini Kayaknya sih equipment gitu loh Oh yey Oh yey Dapet crossbow Semoga Dapet yang rare ya Dapet deck Oke Gue pake ini aja Kalo gitu Wow Naik Mantap Stress aja Di game ini tuh Butuh banyak sekali Gold guys Oh my gosh Di game ini juga Kalo misalnya kalian Males jalan Atau agak sedikit lama ya Kalian bisa Teleport langsung Tapi itu membutuhkan gold Dari info yang Developer berikan Gamenya mirip banget Sama yang versi PC Cuman ditambahkan Beberapa fitur yang unik Katanya Ini berbalik banget sih Sama apa yang diberikan Oleh developer infonya guys ya Kabal mobile tuh Banyak banget yang Review bagus Kalo emang gamenya itu Mirip banget Sama yang versi PC Tapi ini berbalik banget Oh iya ini juga UI nya tuh Mirip banget dengan Black Desert Mobile guys Ini ya Ini mirip banget dengan Black Desert Mobile Notifikasinya pun juga sama Terus untuk inventory nya Juga Mirip banget dengan Black Desert Mobile Ini menggunakan Berat gitu Bentar gue coba Untuk jual barang Kalo misalnya kalian pengen Jual barang Tarik kesini Habis itu Klik Icon Barangnya Pilih yang ini Untuk ini Klik semuanya Item ini Bisa kalian gunakan juga Untuk upgrade Make in level Equipment kalian Tapi kalo misalnya Kalian butuh gold Kalian jual aja guys Kalo butuh gold Ya dijual aja guys Oke bos Disini gue udah level 30 nih guys Tadi gue dapet kostum baru lagi Ini modelnya Gue gak tau nama kostumnya Tapi ini modelnya Seperti medusa gitu ya Rambutnya itu Ular gitu coy Dan ini naikin statusnya itu Lumayan banyak pak ya Kita bandingin nih ya Kita bandingkan Sama yang ini nih Itu tuh Naiknya 200 Lebih itu coy Kalo ini Ini malah turun ya Jadi meskipun ini game Tidak gender lock Tapi kalian bisa berubah Gender kalian dari kostum ini coy Aneh juga sih ya Oh iya Tadi gue juga udah Ini nempak Ini kita kombinasikan dulu Gue coba kombinasikan dulu Di upgrade lah ya Dari ijo ke ungu Cuman ini Atributnya itu Tidak acak guys Jadi hasilnya itu Ngikut dari bawaan Equipment yang Kita punya ini coy Jadi gak acak ini Ini sih Atributnya Gak banget ya Buat karakter gue bro Oke centang ini Biar aman pak Dan ini butuh Oke sukses itu Karena gue pake diamond bos Oke naik Warna biru Equipmentnya Pasang lagi Ini Pake warna biru aja Itu biaya nampaknya Udah mahal banget sih Sebenernya Gila ini game itu Emang butuh ini What turun ya Wah ini emang karena Dexnya yang ini sih ya Dexnya kurang banget ini bro Beda sama baju gue yang ini Ini gue pake ini aja Habis itu gue Tumpah dulu Mamein Secukupnya aja Sepertinya masih bisa Tiga-tiga coba Oke ini bisa nih Kita getok lagi Naikin plusnya Waduh batunya gak cukup lagi Beda ya gak ada batunya Ntar kombinasikan dulu Kita kombinasikan dulu bro Untuk upgrade batu penampaan Kalian masuk kesini Tapi ini butuh ini juga sih Disini potion juga Sangat dibutuhkan guys Soal misalnya potion Kalian habis tinggal beli disini ya Ini harganya nih 17 Oh ini udah naik nih Sebelumnya tadi 16 nih Mungkin tergantung level kali ya Terus yang scroll ini Ini adalah buff kalian Ini buff tuh harganya Segitu Kayak ini Ini naikin vitality 30 menit Ini naikin bonus exp Ini buat naikin defense Dan ini buat naikin attack coy Oke kita balik tahun dulu ya Untuk masuk ke Dungeon sini Jadi untuk masuk kesini Kalian harus pulang ke tahun dulu Untuk pulang ke tahun Kalian tinggal klik yang ini aja guys Nanti tiba disini Nanti tiba disini Dan oke let's go Ini kita masuk dungeon kedua Di level 30 boss Ya rewardnya untuk dapetin Bahan buat Nempak Oke langsung aja auto pak ya Gila sakit banget Wah Wah gak kuat nih pak Anjay sakit banget Ini harus kayak subuh Memang cukup sih ya Wah ini kayaknya harus party nih Aduh Aduh Wah gak bisa nih Serius gak bisa nih Gak bisa nih kayaknya ini coy Wah parah pak Untung posen gue bawa Banyak ini Dan nextnya udah lumayan ya Cuman ini defensenya kurang banget bro Oh no Oh no Aduh Gila parah kita kawan Bisa mati nih saya pak Ayo lah Ayo lah Oke bagus Oke so far so good Gila ini masih Jauh perjalanannya guys Aduh udah mati tuh Udah di proyek banget Yang gitu Jelas aja mati pak Oke Ntar gue keluar dulu Ini gak sanggup Serius Harus cari party dulu nih ya Nah ini juga salah satu fitur yang menurut gue kurang di Rohan Mobile ini guys Kita gak bisa nge-spec player lain Jadi kita gak tau juga nih Ini orang level berapa gitu loh Apa emang bisa di cek mereka level berapa Satusnya apa Tapi gue aja gak tau gitu men Are you guys level 30 Ayo gue coba masuk aja deh Bodoh amat Gue doang yang masuk Temen gue gak masuk coy Bisa gitu ya Berarti emang disini Party Itu ada dua kemungkinan sih menurut gue ya Yang satu mereka belum cukup level 30 Makanya belum bisa masuk disini Dan yang kedua Mungkin mereka harus masuk secara manual juga Tapi gue gak tau itu pastinya gimana Yang setau gue sih biasanya Kalau misalnya dalam party Dalam satu party Ada player yang gak cukup levelnya Untuk masuk ke dungeon Biasanya party kita tuh Tidak bisa masuk ke dalam dungeon tersebut coy Kalau misalnya ada salah satu member yang gak Memenuhi syarat level guys Biasanya kan gitu ya Tapi ini kok Gue bisa masuk sendiri gitu loh Di dalam party pak Ini gue gak bisa Kalahin ini Gak bisa kelarin Kalau sendiri Serius ini sakit banget aja nya disini Wah parah sih Bodoh banget Sebenernya ada juga fitur pvp Di game ini Cuman gue gak tau Cara masuknya gimana Apakah harus masuk ke guild dulu Baru bisa pvp Disini sudah ada rankingnya sih Tapi gue gak tau masuknya dimana bro Ini kompensiasi Maksudnya hadiahnya Rewardnya disini Dan gue udah cari Sana kemari Tapi gak nemu pak Ini pvp nya gimana Gue tadi juga udah coba Masuk di guild Gue cari pun juga tidak ada guys Cuman adanya misi guild doang gitu loh Dan ini gue udah di kick lagi nih pak Menurut saya ini kontennya masih kurang banget guys Secara spek player lain gue gak tau gimana nih Ngecek levelnya gimana Ngecek statusnya gimana Biasanya kita bisa nge-inspect player gitu Dan ini Gak ada coy Di friendlist pun Nih Ini friendlist pun Gue gak Gak bisa ini Gak bisa ngeliat level mereka berapa gitu loh Tuh Nah untuk map yang ini Gue gak tau apakah ini mapnya PK atau enggak Ini ada Tempat ini Tempat buat Apa ya Semacam Tempat buat nge-grinding juga Tapi levelnya lumayan gede sih Kita masuk ke portal dulu Masuk portal disini Disini monsternya sakit-sakit nih Tapi gue liat banyak-banyak banget yang nge-party disini Untuk leveling Dan disini juga kalau Diliat itu ada boss monster juga disini guys Tapi gue gak tau posisinya dimana Ini kayak puzzle coy Mapnya tuh kayak puzzle Dan disini banyak banget player lainnya Dan gue coba klik player lainnya gak bisa Jadi disini mungkin gak bisa PK ya Disini emang gak bisa PK ya Kalau di map ini Ada kemungkinan kita bisa PK ya Kalau dari iconnya ya Iya Satu lagi nih yang menurut gue masih rada kurang Kalau di Alliance X Empire Kita kan bisa nge-track Boss monsternya di map kan ya Di minimap Jadi kalian bisa tracking Boss monster yang ada di Suatu map gitu loh Kalau di Alliance X Empire Tapi disini kita gak bisa Nge-tracking gitu loh Disini ada daftar dimana Kalian bisa menemukan boss monster Cuman kita gak bisa nge-tracking Dan gue pribadi masih belum ini Masih belum tau posisi bossnya dimana Tuh sakit kan tuh Rata level berapa ya mereka disini 30-an Gue baru level 30 sih Jadi wajar juga sih ya Jadi cocok inilah XB-nya juga lumayan banyak Itu 400-an coy Oke guys gue rasa cukup Sampai disini aja dulu Tadinya gue pengen coba juga Untuk fitur PvP-nya Tapi sayang banget gue gak tau dimana Kalau misalnya kalian tau Cara untuk masuk ke fitur PvP Silahkan aja komen di bawah bro Yang gue suka nyadar game ini Ya cuman musik Dan juga efek skillnya Yang menurut gue Bagus bro Terus yang gue suka juga Ini mode kostumnya Ya meskipun ini game Waktu saat pemilan karakter Kita gak bisa Ubah gendernya Tapi dengan fitur ini Kita bisa Merubah gender kita Tuh Tapi kayak tampilan kostum Gitu lah ya Wah ini kayaknya bisa Dikombinasi juga nih Apa gimana tuh Ini bisa beli-beli juga disini tuh Wah Yang ini mirip banget Sama Gildars Ganti gender Melalui kostum ya Padnya juga ada disini Padnya juga lucu-lucu Suka gue Terus yang lainnya Nothing special Oke sampai disini dulu Untuk video gue kali ini Jangan lupa untuk subscribe Share, like And I'll see you guys in the next video Bye bye